Sapi merah banyak sapi merah di dalam agidah kita, ada tanda-tanda hari kiamat, ada tanda-tanda syukro, ada tanda-tanda kubro. Dalam agidah kita yang harus kita ikini, tanda-tanda hari kiamat besar tidak ada sapi merah. Tanda-tanda kiamat besar misalnya apa? Keluarnya wa'jud wa'ma'jud, matahari terbit dari barat, keluarnya dejal, turunnya Sayyidina Aisyah, turunnya Imam Mahdi. Datang ya Imam Mahdi, itu adalah alamat kiamat kubro, alamat kiamat yang sudah dekat dengan hari kiamat yang sesungguhnya. Bayangkan matahari terbit dari barat, guncang, dunia orang barah heboh. Sehingga hari itu sudah tidak terima lagi tobat, ada pun sapi merah enggak. Tapi ada keyakinan Yahudi, bukan keyakinan Islam, jangan dibawa. Ini keyakinan Yahudi. Jadi kalau sapi merah datang di Israel, itu sudah waktu saja mereka, ada mereka keyakinan membangun namanya Haikal ya. Ada Haikal Sulaiman, waktu Sultan Raja Sulaiman, Nabi Sulaiman itu kan mempunyai Haikal. Solomon Temple atau apa, Haikal Nabi Sulaiman itu adanya di Palestina kan begitu. Menurut keyakinan mereka, kemudian waktu itu ada masa tahun berapa ya, tahun 70 masa ya atau apa itu, Herodos. Kemudian ini ingin membangkitkan kembali keyakinan, khawatir ini bisa dibanfaat oleh Yahudi ekstrim. Sebab ada Yahudi yang tidak ekstrim. Yahudi ekstrim dengan adanya sapi merah yang lahir ini, untuk menyeru kepada Yahudi-Yahudi ekstrim, agar mereka berkeyakinan bahwasannya, bersama munculnya sapi ini akan dekat hari kiamat, dan hari kiamat tidak akan, dan dekatnya hari kiamat akan munculnya, akan terbangunnya kembali Haikal tadi. Haikal yang ketiga. Dan akan datang Raja nanti. Setelah itu, kemenangan mereka, kemudian akan kiamat. Nah ini bisa jadi dimanfaat oleh orang-orang ekstrim dari Yahudi untuk menghancurkan Palestina. Karena adanya sapi ini, sapi merah ini. Jadi meyakini, berarti kalau sudah keluar sapi merah, harus kita rebut Palestina, kita hancurkan, kita bangun kembali Haikal Sulaiman yang pernah ada, dikembalikan lagi, untuk menyiapkan Raja yang akan datang. Ini bisa berbahaya. Jadi, Anda seorang Muslim tidak perlu keyakinan. Dan salah, karena kerakian Yahudi yang benar, tidak beda dengan keyakinan Islam. Alamat tanda-tanda kiamat yang diajarkan Nabi Isa, sama dengan tanda kiamat yang diajarkan Nabi Muhammad. Tanda-tanda kiamat yang diajarkan oleh Nabi Musa, sama. Karena Nabi Musa Tuhannya sama, yaitu Allah, Nabi Isa Tuhannya sama. Allah, hari kiamatnya sama. Tanda-tanda kiamat yang diajarkan Nabi Musa adalah, sama yang ada di dalam Islam yang harus kita yakini. Ada pun sapi merah keyakinan Yahudi, tidak tahu dari mana sumbernya. Tapi ada satu hal yang dimanfaat oleh sebagian orang ekstrim dari mereka, untuk memegugah emosi orang, untuk bisa bangkit, menghancurkan kembali, menjancurkan Palestina. Lalu dibangun nanti Haikal Sulaiman yang pernah runtuh, yang pernah tidak ada, menurutnya keyakinannya, lalu akan menyiapkan kedatangan Raja. Nah, inilah akan terjadi ketuliman. Khawatir untuk menindas kaum muslimin di Palestina nanti. Ini dimanfaatkan. Tapi, yang tidak semua Yahudi satu faham dalam hal ini. Jadi, itu salah satu keyakinan sekta Yahudi, tentang tanda-tanda kiamat, dan tanda akan dibangunnya kembali, Haikal mereka. Itu saja. Bukan urusan dengan Islam tidak ada. Anda orang muslimin punya tanda-tanda kiamat, sudah jelas. Sudahlah, jangan bingung tentang hari kiamat yang gede itu. Anda semuanya punya kiamat kok. Yaitu matimu, mati kita adalah kiamat. Sudah tidak ada artinya dunia semuanya, kecuali yang kita dermakan, kecuali yang kita kebaikan yang kita lakukan. Ada pun hari kiamat yang luar biasa, dahsyat nanti, Anda tidak usah khawatir, kalau Anda ahli iman. Dahsyatnya hari kiamat yang dikatakan, gunung berhambur-hamburan, bagaikan bulu-bulu yang dihembuskan, dan seterusnya-seterusnya itu, maka katailah, itu akan berlaku kepada orang yang tidak beriman. Ada pun orang yang beriman seperti Anda, kalau memang betul hari kiamat itu tiba, akan Allah tiupkan angin sejuk, masuk ke rumah orang beriman, lalu saat itu meninggal dunia, sehingga guncangan dunia tidak akan dirasakan oleh ahli iman. Baru setelah itu ada kembali. Sampai jumpa di video selanjutnya.